konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy lanjutkan pot yang sebelumnya kali ini masih diperlihatkan master dari sian sian berkata jika aku tidak terkesan dengan tampilan yang satu ini batu spiritualmu untuk bulan ini akan dikurangi sian sian berkata walaupun aku sangat menyukai uang tapi kali ini aku pasti tidak akan rugi visual paman bila diri lu pasti akan mengejutkan dan membuat master terkesan kemudian dipelatkan sebuah gambaran disana disaksikan oleh sang master dan juga sian sian ini dia pemandangan itu muncul kemampuan sian sian yang sudah tidak sabar lagi dengan teknik mata surga bi-master dimanapun selama dia bisa mengikuti jejak energi spiritual dia bisa mengintip ke dalamnya secara real time sangat berguna wah sian sian nampak terkejut tiba-tiba begitu pula dengan sang master ini yaaa yang dilihat adalah sang lu cao yi ketua sekte dari sektemu sedang bermantap-mantap dengan sih cian sian disana hal itu membuat sian sian malu pernah pernah menutupi wajahnya namun juga ingin melihat wah bibi belah diri cian mau belah diri lu bagaimana bisa kalian berdua wah master dari sian sian pun nampak terkejut juga membayangkan ada pemandangan yang begitu indah di dunia ini tidak meski sangat indah itu tetap privasi mereka bagaimana aku bisa begitu buta aku tidak bisa terus menonton langsung saja dihapuslah gambaran itu tapi pemandangan tadi begitu indah hingga membuatku takjub terlihat master dari sian sian bibinya merah merona sian sian nampak terkejut juga eh master master bangunlah master apa yang terjadi padamu tadi tanya sian sian masternya pun berkata sian sian apa yang kamu katakan tadi benar ah sian sian nampak terkejut ah apa yang aku katakan kan kalimat dimana sian sian nampak bingung malam pun semakin larut hingga kini scene berpindah memperlihatkan di posisi lu cao gi dan juga ciang sin yan yang sudah berada di bawah lu cao gi lu cao gi lu cao gi menatap ciang sin yan lu cao gi berkata meski aku belum bisa menembus pertahanannya tapi memeluk wanita cantik saat tertidur terlelap tetaplah menyenangkan iiii ketiga tetua masih akan memberimu ujian besok kenapa kamu tidak menganggapnya serius ha ciang sin yan yang udah di bawah berkata tidurlah di kamarku malam ini oke aku serius sangat serius mengenai hal ini begitu banyak sehingga aku tidak bisa menempatkan apapun di atasmu kamu pandai bicara ucap ciang sin yan yang pipinya merah karena kamu sudah siap ayo tidur lebih awal ucap ciang sin yan yang langsung saja tidur di pelukan lu cao gi mereka pun tidur bersama jika itu untukmu gunung pelati dan lautan api apapun aku akan tetap menyelam untukmu malam pun semakin larut hingga tiba-tiba sin pun berpindah membelatkan di posisi sang swat sovereign ia bergumang seruling hitam itu diambil oleh senior di sekte mo aku ingin tahu apakah itu hanya kebetulan atau memang sudah ditakdirkan aku pernah melihat seruling hitam itu sebelumnya itulah nenek moyang seluruh garis keturunan kita cepat beri hormat aku menyapa leluhur kini terlihat seseorang memberikan penghormatan di sana kini di posisi Heiting dan juga cicangkong master siapa itu kenapa lukisannya di atas nenek moyang kita dia identitasnya memang lebih tinggi dari nenek moyang kita seseorang yang statusnya lebih tinggi dari nenek moyang kita aku ingin tahu orang seperti apa dia eh bukan so ya ini kayaknya si yu yue atau siapa mimpin lupa yoh yu yue ini kayaknya ya kalau gak salah iya bener yu yue yu yue berguma haaah bisa ya seperti itu tiba-tiba senpun berpindah membeliatkan tempatnya di Eclipse Peak tepatnya di gunung cun siu para tetua dan senior yang telah pensiun dari gunung cun siu tinggal di tempat ini itu juga dikenal sebagai rumah pensiun gunung cun siu tidak itu tidak bisa dilakukan kalian semua adalah kultifator yang hebat bagaimana kalian bisa berpikir untuk menindas sering keempat anak muda seperti itu bukankah kalian terlalu tidak tahu malu haaah dia menerima cinta dari saudari dia tidakkah menurutmu setidaknya dia pantas menerima cobaan sebaya kini ya bukan berarti kita adalah orang-orang biadab yang tidak memahami logika senior jangan terlalu melindungi lu cawge haaah kalau begitu mari kita bicara tentang ide-ide konyol yang kamu kemukakan ucap bibi dari Jiang Xinian kamu duat Zuling Yun sebagai seorang penatua kau menyarankan untuk menantang lu cawge satu jawaban satu dengan kultifasi rangka namun kau ingin menindas pemuda rangka empat bukankah kamu malu sebagai seseorang yang berusia di atas 100 tahun haa dan kamu Zhang Zuzi sebagai diakan kau menyarankan untuk melakukan adu panco dengan lu cawge apakah kau benar-benar berpikir untuk melakukan panco kau jelas ingin mengambil kesempatan untuk mematakan tangannya selamanya bukan dan kamu Zhao Ziyi sebagai pendekar pedang langka di gunung cunxiu kamu menyarankan untuk melawannya dengan ilmu pedang kau seorang kultifator hebat telah mengaktifkan domainmu dalam ilmu pedang apakah kau juga baru saja berpikir untuk menantangnya atau apakah kau ingin aku memaparkanmu lebih jauh haa jika tantangannya tidak adil maka tidak ada gunanya membicarakannya kalau tidak kamu hanya akan mempermalukan kami gunung cunxiu jika begitu biarkan lu cawge naik ke tahapan cunxiu tiba-tiba datanglah sang pemimpin sekte wah pemimpin sekte kenapa anda ada disini kami menyapa pemimpin sekte kami menyapa sang pemimpin sekte pun datang berjalan melangkangan kakinya sembari yang berkata pada tahap cunxiu semua orang akan ditekan ke rangi yang sama dan terlebih lagi disanalah kita menyelesaikan setiap konflik yang ada di gunung cunxiu ini menurutku tidak ada tempat yang lebih baik dari itu semua orang disana pun terbelalak kaget mendengar ucapan dan perkataan dari sang pemimpin sekte itu ia pun memberi kode tiga ya tiga putaran jadi tiga orang akan memenuhi syarat untuk naik ke panggung ucap sang pemimpin sekte tiga tetua yakinlah aku tidak akan terlibat secara pribadi lu cawge saat ini masih belum mempunyai kualifikasi untuk itu jelas dan sambung kembali dari sang pemimpin sekte disini saran pemimpin sekte adalah yang paling tepat panggung cunxiu itu tempat kita menyelesaikan semua konflik di gunung cunxiu yang mulia ini akhirnya bisa memberi penjelasan dan pelajaran yang bagus pada bucah itu ini bagus hahaha bagaimana hal ini adil kalian semua berusaha bersulit lu cawge gue maaf dari bibit yang sinian ini meskipun rangi akan ditekan pada tahap cunxiu para kultifator hebat masih lebih unggul dari lu cawge yang saat ini hanya berada di rangka empat dalam hal pengalaman pemahaman dan keterampilan bertarung tetapi metode kultifasi gunung cunxiu ku memperkuat keinginan seseorang jika aku membabi buta menekan dan mengganggu ya aku khawatir mereka akan bertindak berlebihan hai sebucah ini heng hit masih belum melepas dari kata cinta rupanya tiba-tiba sin berpindah melihatkan di bawah biuran salju ada pemimpin sekte ia pun bergumam sinian apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dia yah tiba-tiba sin berpindah lagi ada seseorang berkata gunung cunxiu dianggap sebagai salah satu dari empat sekte terkuat di dunia terlebih lagi sain dan pemimpin sekte dianggap sebagai kultifator terkuat sesama kakak dan adik junior dan senior kalian harus perlatih dengan baik masa depan kita ada di tangan kalian saat aku baru saja memasuki gunung cunxiu aku masih muda berani dan berbakat tapi itu juga pertama kalinya aku melihatmu kamu seperti bunga es salju tidak dapat diperoleh dingin dan tidak dapat didekati pemenangnya adalah heng yin wow adik laki-laki heng yin tidak akan kalah seperti yang diharapkan kakak senior heng yin sungguh luar biasa mungkin dia akan menjadi penerus pemimpin sekte kakak senior heng yin lihat aku banyak sekali wanita-wanita yang menyuraki dirinya namun ini adalah flashback waktu muda dulu sang pemimpin sekte ini ya ya sang pemimpin sekte kali itu sudah mulai menyukai si jiang sinyan terlihat sang pemimpin sekte memperhatikan jiang sinyan yang meneguk wine atau anggur dari kejauhan di sana sang pemimpin sekte pun bergumam sembari memadanginya namun kamu bahkan tidak melirikku sedikitpun oleh karena itu aku berlatih lebih keras lagi dan lebih keras lagi aku berkultifasi lebih keras lagi aku meningkatkan diriku dan naik ke posisi yang lebih tinggi kupikir jika aku lebih kuat dan cemerlang kamu tidak punya waktu dan pilihan selain melihatku suatu hari nanti sama seperti kakak perempuan dan kakak perempuan lainnya kamu akan memperhatikanku namun kamu tidak melakukannya aku menjadi semakin marah aku ingin mendaki ke puncak gunung cuncu aku ingin menjadi yang pertama diantara parah pemula aku akan membuatnya agar kamu tidak bisa mengabaikan keberadaanku sampai kakak perempuan itu berdiri di depanku karena keberadaannya aku tahu aku tidak akan mampu berdiri di puncak aku tidak punya cara lagi untuk membuatmu melihatku sekalipun terlihat kalau itu sang pemimpin sekte yang duduk di atas batu dengan penuh luka di wajahnya ingin minum? tiba-tiba datanglah seseorang menawarkan namun pada saat yang paling menyakitkan dalam hidupku saat aku berada pada titik terendah kamu muncul lagi iya saat pemimpin sekte di kalam mudanya dalam posisi terpuruk datanglah siang sinyan yang menghampiri dirinya sembari menawarkan minumannya bolehkah? tanya pemimpin sekte kembalikan jika kamu tidak mainkannya langsung direbut hai langsung saja di teguh ini rasanya sangat aneh jawabnya ini alkohol musim panas favoritku rasanya berbeda dari alkohol biasa jawab siang sinyan kala itu aku pergi kamu bisa terus duduk disini ucap siang sinyan yang tiba-tiba bergegas pergi pemimpin sekte nampak terkejut tunggu adik perempuan siang apa? tanya siang sinyan dengan sangat coeknya kenapa kamu menawariku alkohol? tanya sang pemimpin sekte siang sinyan sembari tersenyum ia berkata tidak ada aku hanya bertindak karena kesenangan dalam hati sang pemimpin sekte pun ia bergumam bertindak karena kesenangan? berpikir bahwa kamu adalah orang yang periang dan keren haruskah aku bertanya? bukankah akan terlalu terburu-buru jika aku melakukannya ya? tapi kalau aku tidak bertanya kapan aku akan tahu niatnya? aku harus bertanya heng yin jangan mundur ayo semangat kamu heng yin yang bisa melakukan apa saja itu tiba-tiba sang pemimpin sekte berkata itu adik perempuan siang eh? katakan saja jangan ragu-ragu kayak gitu ucap siang sinyan aku aku terlihat pemimpin sekte badannya gemetara sekujur tubuhnya pun menggigil seketika apakah apakah kamu menyukaiku? tanya pemimpin sekte kala itu dengan badan gemetaran tidak jawab siang sinyan dengan sangat singkatnya ditolak coba langsungannya jika tidak ada hal lain aku akan pergi ucap siang sinyan lalu tidak seperti apa yang kamu sukai? tanya pemimpin sekte ini siang sinyan terdiam itu pertanyaan yang menarik aku juga tidak tahu tapi jika memang ada orang seperti itu di dunia ini lalu saat aku melihatnya mungkin aku akan tahu jawab siang sinyan menjelaskan tentang apa yang ditanyakan oleh sang pemimpin sekte tadi kini sinyan kembali berpindah membuatkan di posisi saat ini sang pemimpin sekte berkata jadi kamu sudah bertemu orang itu sekarang kan? tapi aku tidak senang meskipun itu dianggap menindas yang lemah aku tetap tidak akan membiarkannya pergi begitu saja karena aku tidak bahagia kakak senior kali ini kamu mendengarnya kan? apakah kamu akan terlibat dalam masa lalu cawge kali ini juga? kamu sudah lama mengikutiku kamu tidak mau menunjukkan dirimu keluar aku tahu kamu disana ucap pemimpin sekte ini ia pun berfokus terdiam mencamkan matanya karena kamu tidak keluar maka aku akan pergi mengapa kamu selalu tidak sabaran kemudian muncullah kupu-kupu yang sangat banyak apakah karena saudari junior yang membawa kembali rekan toismenya ke gunung dan itu menyakitimu? ha? muncullah kali ini cu ini master dari sian-sian tadi ya kalau gak salah ya? anda sendiri lebih tahu ucap pemimpin sekte jika anda disini untuk menasehatiku maka keluarlah aku pribadi tidak akan melawan lalu cawge karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk itu wanita ini berkata aku bahkan belum mengatakan apapun jangan katakan itu pada aku dulu menurutku itu adalah saran yang cukup bagus untuk mengangkat panggung cunci untuknya hal itu membuat sang pemimpin sekte nampak terkejut sang senior kembali berkata lagi pula orang-orang di gunung kita semua berbicara tentang hasrat dan cinta karena kami tidak bisa berbicara menggunakan kata-kata kami akan melakukannya melalui pertarungan sang pemimpin sekte berkata tapi kakak senior kamu tidak pernah peduli dengan apapun di luar dunia kenapa kali ini kamu begitu khawatir pada satu orang ha? apakah karena dia adalah rekan dowis adik perempuan jiang? ya tapi juga tidak jawab sang senior pemimpin sekte berkata lalu kakak perempuan apakah kamu sudah melihat penampilannya? ya jawab sang senior disini semua orang di gunung cunciu tahu bahwa aku menafsu keindahannya hampir tidak bisa dipahami dan aku tidak bisa menahan diri sang pemimpin sekte berkata hanya karena dia terlihat bagus adik ku terlibat? hanya karena dia tampan? ya karena dia tampan ucap sang senior ini sempat membayangkan ketika lu caogi dan juga jiang sinian kala itu hai sang pemimpin sekte nampak sangat terkejut kemudian pemimpin sekte melirik sempat ia berkata tapi kamu harus mengerti dia adalah partner adik perempuan jiang terus kenapa? hal-hal indah tidak masalah jika digagumi tetapi mereka tidak harus dimiliki ucap sang senior lalu apalagi yang ingin aku katakan? aku pergi maka kita sudah sepakat aku akan kesana besok ucap sang senior kali ini hmm langsung saja melesat sang pemimpin sekte kalau begitu ada yang harus kulakukan juga yah cap sang senior itu masih saja dibayangkan sosok lu caogi dan juga jiang sinian kala itu pipinya merona merah sang senior ini cu kenapa dia? apakah kau ingin merasakan lu caogi juga? tiba-tiba sin berpindah memperlihatkan pancaran corot sinar matahari disini ada lu caogi yang terbangun sudah pagi? terlihat jiang sinian masih tidur di sebelahnya lu caogi memandanginya sembar ia bergumam dia sangat menawan bahkan ketika dia sedang tidur hah kini terlihat lu caogi akan menyekah pipi dari jiang sinian ketika akan membelai tiba-tiba jiang sinian terbangun hal itu membuat lu caogi nampak sangat kaget dan terkejut malu-malu sendiri dia cu silahkan saja jika ingin memegangnya ucap jiang sinian yang malah menawarkan kepada lu caogi aku pasti akan mendapat masalah hari ini ucap lu caogi apakah kamu merasa cemas? tanya jiang sinian lu caogi dengan senyum ramahnya ia berkata tidak ada artinya bagiku untuk cemas tiba-tiba sin kini berpindah melihatkan jiang sinian dan juga lu caogi keluar dari gerbang itu disambutlah oleh seseorang ia berkata kalian berdua akhirnya keluar apakah kalian tidur nyenyak tadi malam? lu caogi menjawab tentu saja sekarang apakah ketiga tetua sudah selesai mendiskusikan seperti apa ujianku nanti telah di samping atau sebelah lu caogi ada jiang sinian yang nampak memerah pipinya malu-malu cok ya wanita ini tiba-tiba berkata mari kita bicara sambil berjalan para senior berdiskusi tentang ujianmu tadi malam itu akan terjadi di panggung cun siu panggung cun siu apakah tidak masalah? tanya jiang sinian yang nampak terkejut panggung cun siu aku sangat familiar dengannya kumam lu caogi dan oke teman-teman cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini ya guys ya min kemarin kok gak upload kemana min? gini ya guys ya sebenarnya aman-aman aja di channel nativest ini tapi di channel utama kita kemarin kita ada problem masalah kita kena dismonetisasi tapi alhamdulillah karena apa ya storyback kan beda beda channel kontennya storyback nativest itu berbeda kita gak hanya merangkum tapi kita full bawain dan juga dengan ciri khas kita masing-masing kita bawain dengan bumbu humor dan makanya min kok banyak bacot banyak ngecehnya itu biar apa ya harusnya konten kayak gini tuh dilebihin untuk ini guys ya jadi gak melulu fokus tentang alur cerita itu kadang ada kasih bumbu-bumbu humor kayak biasa min dabeng gitu loh ya jadi mau dimaklumnya kalau kemarin kita libur ya alhamdulillah kita udah bisa lancar lagi seperti biasanya kita bakal lebih rajin lagi untuk upload konten kepada kalian semuanya guys ya kita alhamdulillah udah sampai di capture 261 gokil mantep banget gak terasa ya storyback nativest masih setia untuk uploadnya mantep banget ini yang bikin mimin semangat itu karena dari kalian-kalian itu kalian yang bikin mimin semangat yuk gas ramein kolom komentarnya ramein like-nya share ke temen-temen kalian buat kalian yang belum pada subscribe gas subscribe sekarang nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan informasi dan juga notifikasi terbaru jika kita upload tentunya tembusin 20.000 subscriber di nativest entertainment dan juga 40.000 subscriber di storyback thank you temen-temen semua jangan lupa juga buat kalian semua yang pengen ikutan sawer-sawer copy mimin dan juga tim storyback kalian bisa melalui link saweria saweria.id atau apa ya lupa saweria.co atau apa link saweria yang ada di deskripsi pokoknya ya terima kasih buat temen-temen semua yuk yang belum pada subscribe atau belum pada join channel telegram grup WA join sekarang semua link yang ada di deskripsi terima kasih temen-temenku jangan lupa mampu di channel utama kita sampai bertemu di video selanjutnya tetap jaga kesehatan see you in the next video and bye-bye 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 bye-bye